Pemerintah Provinsi Pemprov Gorontalo menyalurkan bantuan program stimulus pemulihan ekonomi daerah atau sepeda bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM. Bantuan diserahkan secara simbolis oleh Gubernur Rusli Hadidih bersama Wakil Gubernur Idris Rahim di rumah Jabatan Gubernur Gorontalo Rabu 30 Desember 2020. Pemprov Gorontalo melalui Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan mengalokasikan anggaran untuk bantuan program sepeda sebesar 3,5 miliar rupiah. Anggaran itu disalurkan ke 2.270 UMKM di tiga kabupaten, yakni Kabupaten Gorontalo Utara, Boalemo, dan Pohwato. Idris mengatakan sejak awal COVID-19 mewabah di Gorontalo, Pemprov telah melakukan realokasi anggaran yang salah satunya difokuskan untuk stimulus ekonomi bagi UMKM. Dijelaskannya langkah ini sebagai upaya pemerintah untuk menjaga agar sektor UMKM dapat terus bertahan di tengah pandemi yang telah mengakibatkan terperuknya kondisi perekonomian daerah dan nasional. Ya insya Allah ini akan berlanjut terus dan tentunya diharapkan kepada Bapak Ibu UMKM untuk nantinya mulai sekarang melakukan konsolidasi organisasi. Kemudian diatur permodalannya dan kemudian yang ketiga kita lihat pasar ke depan bagaimana agar supaya ke depan kita bisa eksis di tahun 2021 ini. Sementara itu Kepala Dinas Kumparindak Provinsi Gorontalo Muhammad Najamudin menjelaskan, bantuan program sepeda diberikan kepada pelaku UMKM yang belum menerima bantuan produktif usaha mikro atau BPUM dari pemerintah pusat. Kabupaten Gorontalo Utara jumlah penerima bantuan program sepeda sebanyak 672 UMKM, Buah Lemo 696 UMKM, serta untuk Kabupaten Pohuato sebanyak 893 UMKM. Gubernur Gorontalo Rusli Habibi berpesan kepada para pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM penerima program stimulus pemulihan ekonomi daerah atau sepeda untuk memanfaatkan bantuan itu dengan baik dalam mengembangkan usaha. Selain untuk tambahan modal usaha, Rusli juga berharap bantuan itu bisa membebaskan pelaku UMKM dari jeratan hutang para rentenir. Rusli menuturkan bantuan program sepeda merupakan keperlian pemerintah, agar pelaku UMKM tidak terbebani hutang dengan bunga yang sangat tinggi. Hal itu dibenarkan oleh Iksan Abas, penjual es kelapa muda dari Kabupaten Buah Lemo. Di hadapan Gubernur, Iksan membagikan pengalaman dirinya saat meminjam uang untuk tambahan modal usaha. Per hari, per hari berapa? 20 ribu, 20 ribu cukup ya. Nah itu kan terlalu tinggi. Sehingga pemerintah punya pengcara ini, punya kekuasaan ini akan meringankan uang ini untuk menambah modal atau menambah bertang, jangan beli yang lain-lain ya. Jangan beli pulsa, jangan beli apalagi miras, tahu jangan ya. Ini untuk perhatian pemerintah, Pak Gubernur, Pak Gubernur, untuk kalian agar tidak terbebani dengan hutang yang bunga yang cukup tinggi. Terima kasih pada Pak Gubernur, Pak Walu, ini lantuan sangat bermanfaat, Pak Gubernur, sangat tambah modal. Terima kasih telah menonton!